kita jual kualitasnya, eh Ketal Wendos Dias kebola Vien itu Ketal Vien EMPESA EMPESA kokak 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 dui Vien kuenya enak banget kue yang mana? yang pas habis dari salju suka? mau tak buatin lagi? enggak mau bukan itu iya Allah aku mau aku pengen ke Indonesia cepat karena aku mau ke Indonesia cepat untuk lihat keluaraku selamat pagi halo teman-teman selamat pagi apa kabar semuanya semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun amin ya rabbal alamin dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy be healthy be you and be original kembali lagi bersama saya Dewi Popo pagi ini saya sedang buru-buru untuk berangkat ke kampus telat teman-teman saya sudah telat 15 menit karena tadi ngurusin kerjaan dulu kirain bakalan cepat ternyata telepon 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 video conference blablabla ternyata telat saya molor waktunya kadang saya buru-buru berangkat ke kampus terlambat sedikit tidak apa-apa ya teman-teman terlambat lebih baik terlambat daripada tidak masuk sama sekali oke teman-teman sekarang saya jalan dulu karena ini saya buru-buru banget kalau jalan cepat begini nanti tambah ngos-ngosan teman-teman kita ketemu lagi nanti ya baru 12 lol hal tidak ini kita pakai terlalu barang diluat setelam teman-teman kita leni kata ternyata ada dan ini disini teman-teman sebelum bantu-bantu saya mau makan teman-teman lapar banget nih makan jajanan ternyata ada dan ini di sini gede banget enggak tahunya bisa pancuk ya bolu bismillahirrahmanirrahim bolu coklat hai 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 masang ini dulu karena ini harus saya placer teman-teman karena kalau enggak dia nyangkut di apa namanya di mesinnya jual barang-barang murah ini teman-teman yang kita jual adalah kuantitinya tapi kalau jual barang-barang mahal kita jual kualitasnya, eh Ketal itu Ketal itu Ketal empeza, empeza poca, 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 poca hasta luego adios teman-teman saya mau pulang belum selesai, hampir selesai tapi ada Nacho, ada Fernando dan juga ada Dani Dani sama Fernando lagi bantu bikin rak disini, sekarang saya mau pulang untuk menyiapkan makan siang dan rencananya hari ini saya mau berbagi makanan Spanyol ke adik-adik, menatau nanti mereka mau biar mereka nyobain, dan sekarang saya mau siap-siap ke rumah pulang ke rumah teman-teman untuk menyiapkan makan siangnya, harus bagi-bagi waktu, biar semua bisa selesai, oke teman-teman yuk sekarang kita menuju ke rumah saya mau nelfon saya mau nelfon riska, atau kalau gak wahyu siapa yang sempat nanti untuk ambil menu makan siang ala Spanyol untuk mereka ini sekarang sudah hampir jam 1 siang atau mereka makan siangnya jam berapa teman-teman sebelum pulang ke rumah saya mau hampir ke toko sayur sebentar untuk beli buah mau beli jeruk saya gak tau jeruk yang besar ini teman-teman yang ini atau yang kecil mungkin yang kecil mati lebih suka yang mandarin kalau nenek lebih suka yang nabel ini atau dua-duanya saya beli bentar teman-teman udah di rumah lagi dan sekarang saya mau menyiapkan makan siang untuk keluarga sebenarnya untuk makan siang itu saya bikin potahe jadi potahe itu dibuat dari kacang arab dan juga bisa ditambahin bayam atau bisa ditambahin juga dengan asel gas disini kemudian dimasak pakai telur bawang bombay bawang putih tomat dan garam terus saya bikinnya banyak jadi potahe ini memang enaknya dimasaknya hari sebelumnya kalau dimasaknya di hari yang sama dia agak kurang creamy dan kacang arabnya agak kurang apa ya teman-teman kurang creamy tapi kalau dimasaknya sudah sehari sebelum yaitu kacang arabnya bisa benar-benar creamy banget dan tadi malam itu kebetulan saya ada waktu saya masak karena juga sekalian kalau saya masaknya hari ini akan buru-buru jadi saya punya waktu tadi malam saya masak saya masaknya sekalian banyak teman-teman saya masakkan saya masaknya se panci presto ini segini nih tuh lihat teman-teman ini tinggal nambahin kuah jadi saya bikinnya kacang arabnya 1 kg udah saya rendam jadi ngembang banget jadi ini penuh sebagian mau saya berikan untuk adik-adik biar mereka cobain makanan khas spanyol potahe ini ya dan sebagian untuk makan siang saya kami di rumah hari ini terus juga selain itu saya mau goreng udang juga untuk makan siang jadi hari ini kita mau bikin saya mau ngangetin potahe nya kemudian saya mau masak udangnya teman-teman dan nanti saya mau nelfon Rizka Rizka gak tau ada di rumah atau enggak kalau dia ada di rumah biar diambil untuk makan siang mereka kalau misalnya Rizka gak di rumah nanti biar untuk makan malam biar diambil sore kesini gitu karena kalau potahe ini memang semakin diingat dia kayak gudeg gitu loh teman-teman kayak semakin diingat semakin enak halo Rizka kamu dimana di halte mbak oh di halte lagi pulang kuliah apa mau berangkat ini mau berangkat mbak oh mau berangkat enggak ada yang di rumah enggak ada yang pada di rumah yang lain oke cuma kamu sendirian berarti di luar iya yaudah yaudah telpon hajar hajar di rumah juga saya juga di luar mbak yang di rumah yang itu yang Elif, Wahyu, Lia sama Jika oke oke yowes 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 hati-hati yow oke makasih bye ternyata hajar sama Rizka gak di rumah tapi yang lainnya ada di rumah kayaknya saya mau nanti sore aja biar diambil nanti sore aja biar bisa makan bareng-bareng gitu jadi sekarang saya mau nyiapin untuk yang makan siang kami kalau saya lihat mereka selalu masak-masakan Indonesia mungkin kecuali kalau mereka beli beli pizza mentah mungkin ya cuman beberapa kali saya kesana pertama saya lihat mereka bikin semur semur ayam terus habis itu lagi saya lihat mereka masak kol teman-teman kol ditumis gitu sama telur ceplok jadi masakannya masakan ringan-ringan Indonesia gitu jadi biar mereka nyobain masakan khas sebenarnya ini adalah masakan favoritnya mertua saya teman-teman beliau tuh suka banget dengan yang namanya potahe potahe model-model masakan yang dimasak sehari sebelumnya khususnya kalau pas musim dingin kalau pas musim panas beda lagi jadi kalau pas musim dingin makanan-makanan berkaldu yang hangat-hangat beliau suka banget dan kebetulan saya udah lumayan lama gak bikin gak bikin potahe garban sauce atau kacang arab ini kayaknya beliau suka sekali apalagi dicampur sama bayam atau sama asel gas itu suka sekali beliau sekarang tinggal saya panasin aja dan gak tau mertua saya hari ini bakalan makan bareng sama kita apa enggak karena barusan keluar saya udah mau nyiapin makan siang beliau keluar seperti biasa beliau mau jalan-jalan dulu karena di luar walaupun dingin mataharinya cukup bagus hari ini potahe ini adalah garban sauce atau kacang arab jadi dia bener-bener yang udah sampe hancur-hancur empuk gini inilah yang orang-orang spanyol suka yang modelnya yang seperti ini gak semuanya suka ya maksudnya untuk mereka yang suka makan potahe model-model potahe yang udah kacangnya hancur-hancur gini ini yang mereka suka dan biasanya memang dimasak sehari sebelumnya agar menghasilkan kacang-kacang yang hancur dan creamy seperti ini ini ada nacho disini teman-teman lagi nyiapin beja makan oke sekarang saya mau masak udangnya ini dan masak udangnya simple saya gak usah bikin vlognya teman-teman nanti kita ketemu lagi di meja makan balik lagi bareng saya dan ini sudah malam saya mau turun ke bawah potahe yang tadi saya siapkan tadi siang itu tadi barusan tadi sekitar setengah jam yang lalu saya nelpon untuk ambil kesini karena saya repot banget teman-teman kalian muka saya muka capek jadi dia sudah di bawah biar mereka bisa coba icip-icip untuk makan malam malam ini mudah-mudahan mereka suka nanti kalau mereka suka nanti kapan-kapan bisa saya buatin lagi mereka di bawah sayangku apa kabar kamu kayak udah setahun ya ketemu cantik banget sih pakai ini ya pakai dari pantai ini dari grau iya grau oh kamu aja sama bertiga juga itu ini namanya potahe ini makanan awas miring awas ya tuh kamu bisa bawa ini ada cantingannya ini makanan khas gitu ya mbak oh makanan khas ini cuman kalau disini tadi kita makan ini tadi siang makanya gak pakai nasi tapi kalau kalian mau pakai nasi dengerin tuh nasi everyday tapi kalau kalian mau pakai nasi ini tinggal tambahin kuah sedikit biasanya sih kita gak pakai namanya potahe dia dari kacang arab sama dari asel gas asel gas tuh kayak bayam gitu tapi rasanya sama seperti bayam tapi beda itu makanan khas makanan khas ini kalau lagi musim dingin tapi dipanasin dulu ya kalau kalau apa namanya kalau mau dimakan nanti ya wes aku lagi datang soalnya cantik banget kamu lebih cantik lebih cantik ya let me know kalian suka apa enggak ya pasti suka belum tahu soalnya bukan makanan Indonesia loh tapi kalau masakan mbak Diu pasti suka belum tahu kemarin aja kue nya enak banget kue yang mana yang pasti abis dari sal suka mau tak buatin lagi enggak kalau suka aku buatin lagi tuh gampang banget bikinnya ya wes aku tak lagi tamu soalnya ya wes enjoy ya nanti apa namanya kabarin oke jujur jujurnya suka apa enggaknya biar kalian tahu biar aku tahu kalian suka makanan sini apa enggak 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 tapi suka nih oke teman-teman sudah saya kasihkan ke mereka dan ini mereka sambil balikin wadah karena waktu itu saya kasih apa ya lupa saya sambel sambel ikan apa sambel apa gitu lupa oke sekarang saya pulang ke rumah dan tadi mereka saya usir usirnya bercanda ya teman-teman saya bilang udah sana gitu karena lagi kebetulan kita tamu juga di rumah oke teman-teman terima kasih sudah menonton video hari ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye nanti kita saya ceritain apakah mereka suka atau enggak dengan potahe makanan khas Spanyol di musim dingin nanti saya update ke teman-teman oke bye 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 ya umlo aku mau aku pengen ke indonesia xapar kan aku mau ke indonesia xapar untuk lihat keluarga aku nan aku mau salat di masjit nan aku mau parte sepetra madan karna sepertinya aku sukaramada selamat menikmati